Nampak si kunyil, kita belajar bersama. Oh iya, kalau di masa depan energi listrik beneran bisa menggantikan BBM. Terus yang masih pakai kendaraan berbahan bakar minyak, gimana dong? Masa harus dianggurin sih? Eh tenang, bahan bakar minyak gak akan hilang begitu saja kok. Persediaan minyak bumi di negara kita saat ini sudah mencapai 3,3 miliar barel. Cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12 tahun ke depan. Nah, kalau nanti ditemukan sumur-sumur minyak baru, pasti jumlahnya bisa lebih banyak lagi deh. Fakta menyebutkan kalau negara kita adalah penyumbang sampah plastik terbanyak nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, plastik yang dihasilkan dari 100 toko dalam 1 tahun, jumlahnya mencapai 10,95 juta lho. Atau setara 60 kali luas lapangan bola. Beuh, pantas deh kalau sampah plastik jadi masalah serius di Jakarta dan kota-kota lainnya. Nah, karena sama-sama terbuat dari minyak bumi, sampah-sampah plastik ini ternyata juga bisa lho. Diolah menjadi bahan bakar minyak. Tapi harus pakai alat khusus ini. Alat canggih buatan belitar Jawa Timur ini bisa menjadi solusi ampuh untuk mengatasi sampah-sampah plastik di perkotaan. Ini dia Pak tempatnya, yuk kita masuk. Nggak salah nih Den, kok banyak sampah begini? Orang-orang di sini tuh memang biasa membuat bensin dari sampah plastik ini Pak. Aman buat ban bakar kendaraan bermotor. Wah, gimana caranya tuh Den? Harus pakai alat khusus buatan Pak Muriani ini nih. Namanya Destilator Limba Plastik untuk membuat BBM. Plastik apa aja tuh Den yang bisa dipakai? Semua jenis plastik bisa kok Pak. Mulai dari kantong plastik yang tipis sampai yang paling tebal. Malah stereofoam juga bisa lho Pak. Berarti makin banyak sampah yang dimasukin, makin banyak bensin yang dihasilkan dong Den. Yoi Pak Udah. Di dalam mesin ini sampah plastik akan dipanaskan sampai meleleh dan menguap. Terus hasil akhirnya, mesin ini akan mengeluarkan tetesan minyak yang bisa langsung dipakai sebagai ban bakar. Keren banget kan? Widih, ajaib juga nih mesin. Buatan mana sih Den mesinnya? Ya buatan Indonesia dong Pak. Mesin ini dibuat dari ban stainless yang awet dan tanpa nas Pak. Berawal dari keresahannya melihat banyaknya sampah plastik, Pak Muriani lalu melakukan eksperimen panjang. Untuk membuat mesin destilator yang bisa mengolah plastik jadi ban bakar. Terus jadi deh alatnya kayak gini. Tapi emang bener juga sih Den. Kemarin Pak Uga liat di TV, katanya sampah plastik itu emang susah dihilangin. Makanya gak boleh dibuang sembarangan. Iya, asal Pak Uga tau nih, satu kantong plastik belanjaan itu butuh waktu sekitar 20 tahun lho Pak, baru bisa terurai. Nah coba kalau botol plastik bisa sampai 50 hingga 80 tahun. Kebayangkan gimana gak numpuk tuh sampah-sampah plastiknya. Tapi Den, Pak Uga masih belum mengerti gimana sih caranya plastik-plastik ini sampai bisa jadi bensin. Proses kerjanya begini Pak, saat dipanaskan plastik-plastik akan meleleh dan menghasilkan uap panas. Nah uap panas inilah yang kemudian mengalir ke pipa-pipa penghubung untuk ditampung. Saat proses pendinginan, uap panas ini kemudian mencair dan tersaring menjadi tiga jenis minyak yang bisa dijadikan bahan bakar. Salah satunya jenis premium alias bensin. Oh gitu, wah ternyata banyak juga ya Den minyak yang dihasilkan. Untuk 50 kg sampah plastik tadi bisa menghasilkan 15 liter minyak premium, 30 liter solar, dan 12 liter minyak tanah. Lumayan kan? Iya, lumayan kalau dijual Den. Berdasarkan hasil penelitian, minyak premium yang dihasilkan mesin destilator ini nilai oktannya 93. Melebihi nilai oktan dari premium dan pertalite yang ada di SPBU saat ini. Ah, masa sih Den? Tau gak gak percaya kalau belum buktiin sendiri Den. Yaudah, kita cobain aja yuk Pak. Wah, iya bener Den. Mesin motornya nyala tuh. Bisa langsung jalan lagi. Asik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.